Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan satu truk pakaian bekas senilai 6,5 miliar di dalam kapal motor Munik di Pelabuhan Tanjung Priok selasa 15 November. Selain menyita pakaian bekas ilegal, polisi juga mengamankan MD 40 tahun yang bertugas sebagai pengawas. Kasubak Humas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Aibtu Andri Hidayat Utama mengatakan, terungkapnya penyelundupan pakaian bekas tersebut berawal dari informasi warga bahwa ada barang ilegal di dalam KM Munik. Dalam pengembangan selanjutnya, petugas berhasil menemukan 130 karung dari dalam truk yang berisi jaket, baju, dan celana yang diduga diselundupkan dari Malaysia. Untuk mengelabui polisi, pemilik pakaian bekas tersebut menggabungkannya dengan muatan ekspedisi berisi obat-obatan tradisional, pepaya, dan jeruk. Kepada polisi, MD mengatakan, tidak mengetahui pakaian bekas tersebut akan dikirim kemana. Ia mengaku, sesampai di Pelabuhan Tanjung Priok, ia akan dihubungi AW, pemilik pakaian lewat handphone. Anggota Polres Tanjung Priok hingga kini masih memburu AW, karena menyangkut kepabeanan, kasus tersebut akan dilimpahkan ke BIA Cukai. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.